Halo guys kembali bersama gue di channel Willimekun hari ini gue akan melesan anime lagi yang menjadi anime favori gue di musim wall 2022 adalah mob saiko season ketiga jadi ya di awal bener-bener epic banget gue bisa bilang mob saiko di awal ada mpv diminggunya yang dimana ya kita harus ikhlas gitu loh melihat kubuh harus die demi pohon bener-bener dia yang membuat sekte sendiri dan dia yang melakukan sesuatu untuk pohon itu dan akhirnya dia lah yang membayarnya gitu demi melihat mob bahagia gitu itu salah satu cara yang bener-bener elegan yang dilakukan oleh di kubuh yang dimana membuat iya itu mob jadi lupa gitu bener-bener dibikin lupa ingatan agar tidak semakin sedih gitu tapi ternyata hati nggak bisa bohong men jadi mob merasa bahwa ada yang hilang gitu dan ternyata ya kubuh udah nggak ada dengan caranya dia gitu ya bener-bener episode menurut epic banget dan udah tiba-tiba nunggu berapa lagi langsung aja ke episode 7 dari mob saiko season ketiga ya kita akan lihat setelah eh pohon brokoli bisa diatasi apa yang bakal jadi masalah baru gitu di mob pasti ceritanya ceritanya beda lagi gitu loh lucu banget sumpah kalau ngelihat kunik kamu berapa karakter gitu kan dagunya dagunya kayak biji lah yang satu kayak si Ritsu ya kan yang sebenernya kayak Ritsu banget maksudnya perpisahan perpisahan yang bikin terkesan itu loh tanpa calar Selamat menikmati Ya kasih sesuatu yang berkesan Maksudnya apa kek Kalian jalan-jalan kek Jadi selama ini lo gak tau Apa yang lo ikutin Baru nyadarin sekarang Apa yang gue arangin Apa yang gue arangin Wah Serius Halo Ngambek lo Ngambek lo Ngambek lo Senpai yang ngambek lo Ini Entahlah gue gak ngerti apakah bakal kayak filler aja gitu kan atau apa gitu ngerti gue Pokoknya Pasti episode yang walsom-walsom aja sih menurut gue Untuk kali ini gitu Gak yang serius lagi kayak Ketika di masalah pohon brokoli itu kan Buka ini Buka ini Buka ini Gak lo 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 hai 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 moppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppoppopp Hitsu Itu klub Udah gak ada pak Astaga Jangan ingat lagi Sentai Bener Gak mau Oh Kalian gak mau Ya bener sih Bener sih What? Buset Really? Iya Makanya gue bilang Gue baru tau loh Gak tau apakah cuma di anime aja Atau memang Memang Ya emang Kekuatan telepati sebenarnya Itu sebenarnya seperti ini Gue gak tau Gak tau I I I I I I I Oke Buset Tapi bener sih kata itu kenapa gak mau pake hape aja gitu loh Capek anjir loh kalo kekuatan lo dipake gitu loh Cuman buat ngasih sinyal atau ngasih pesan gitu loh ke orang yang dituju gitu loh Anjir Ke mana kepala yang satu kotak lagi Oke Mob kasih energi Yang lebih besar untuk Apa ya Mendapatkan pesan ke alien gitu Pingsan ya Pingsan nih yakin gua Aduh Siapa ini Tak kenapa Oh Oh Kangen lu ceritanya Iyamaya Belang kangen lu Tidak 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 anjir bodo amat gak peduli ngomong apa gitu mereka fokus banget guset guset dan Jain Takenaka esper juga musik terlepas dari dia yang annoying tapi menarik sih oh dia punya telepati juga gitu gue pikir dia esper gitu dia punya kubatan telepati juga gitu iya bener ya seperti apa ya peribahasannya ya ya pokoknya intinya selamat menikmati kering sensor kering sensor hmm ya ya betul makanya kan akhirnya jadi lo ikut klub itu ya kan tapi gak ada yang gak ada yang berguna gitu diisi dalam orang-orang itu atau anggotanya itu tidak ada yang membuat dia atau jadi lebih baik gitu makanya kan akhirnya dicabut terus cara dia salah gitu itu gue langsung bersinar langsung bersinar Naa Nah hebat nah ini yang bener-bener biasa berkonsultasi ke Regen udah emang gue gak ngeliat Regen di kan jurus-jurus ya dan klien langsung padahal gak deng bener gak deng bener gak deng bener gak deng bener pengasuh anak dong gak deng bener gak deng bener gak de gak deng bener Lalu Oh, ini juga What? Hmm Bener Wah, ini bakal jadi hari yang berat sih Ya gimana gak berat Menunjukin UFO gitu Yang tidak ada logiknya Daerah kurata dateng Wah, pasti shock sih Pasti shock sih Kalau ternyata si Siapa namanya? Ah, gue lupa tadi namanya Si Tanaka Iya Iya Tanaka ya Gue pernah nanya Wah, ternyata Ntar ternyata ngebut nih Kayaknya sih Oh, gak tau dia Gak tau siapanya gak tau Gak tau Oh Mana percaya guys Wow semuanya 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 gue segosan pikiran gak bisa berkendara bisa kok padahal si reigen juga kesinggung wajar lah google map gunung doruhuni ya harus nunggu next episode sih biar tau gitu loh bisa gak sih si mob ini berhasil gitu kan untuk manggil ufo gitu kan atau berbicara dengan ufo gitu loh ya lucu sih sesuatu hal yang tidak bisa dipercaya atau yang mungkin gak akan banyak orang percaya gitu loh bisa bicara dengan ufo gitu dengan kekuatan telepatinya ya itu jadi pake naka ini salah satu mantan atau performer dari klub telepati karena memang merasa bahwa ya circle nya ini gak ada jadi temennya gitu jadi temennya tuh orang-orang aneh semua gitu kan sedekan dia sendiri adalah orang yang serius gitu kan orang-orang yang emang dia tuh pengen cari temen gitu kaya-kaya ada gak sih yang kayak gue gitu yang bener-bener bisa menggunakan telepati gitu ternyata gak ada dan akhirnya dia cabut gitu kan dan akhirnya balik lagi ke klub itu atau ke klub telepati untuk memberitahu kebenarannya gitu ternyata dia pergi itu bukan karena apa ya gak suka dengan klub ini gitu tapi emang dia cari temen gitu kaya-kaya ada gak sih temen yang kayak gue gitu yang bisa gunakan telepati gitu kan emang gitu doang dan akhirnya sebagai persembahan terakhir lah ketika senfainya lulus ya kan cita-citanya yang belum tercapek adalah berbicara dengan orang-orang UFO gitu kan makhluk-makhluk UFO gitu kan ya alien lah gitu kan berasa ini ya berasa upacara gitu kan di atas gunung gitu untuk menggil UFO doang ya kita akan lihat nanti di next episode apa yang bakal terjadi dan apakah berhasil dilakukan oleh mob dan kawan-kawan ya kita harus nunggu di next episode gitu jadi itu aja dari gue jangan lupa subscribe di sukomentar kaya anime follow atau konten anime apa lagi yang kalian harus lupa bahas jadi untuk konten ending minggu depan karena gue ngerasa bahwa ada satu ending yang nanti bakal keluar gitu gak tau apakah nanti bakal ada apa enggak gitu tapi kayak gue punya feeling aja sih kayaknya bakal ada satu ending yang bakal keluar gitu di minggu ini dan nanti baru bisa gue bikin minggu depan jadi untuk minggu ini yang paling gue bakal bikin konten top penyanyi aja sih jadi cuma bikin satu aja mungkin taruh di kamis eh sorry taruh di jumat atau di hari sabtu dan jangan lupa like kalau suka kalau gak suka tinggal dislike aja jangan lupa notifikasinya agar lo tidak kenal turut gue dan sampai ketemu lagi diurusan demi gue selanjutnya bye Sampai jumpa